Pertandingan laga final Liga Champion antara Manchester City vs Inter Milan berjalan sangat sengit dan seru Ya, pertandingan ini merupakan pertandingan punca Liga Bola paling prestisius di Eropa Kedua tim mati-matian dalam laga ini untuk menjadi klub raksasa di tahun ini Pertandingan final ini sangat berjalan alat dan sangat panas Seperti apa kejarannya pertandingan itu? Yuk kita bahas Pada bahagian pertama Manchester City langsung bermain agresif City langsung bermain menyerang Sementara Inter Milan tak tinggal diam Klub asal Italia tersebut tak mau kalah Kedua tim saling jual beli serangan Hingga pada menit ke-26 Manchester City hampir membuka keunggulan lewat peluang yang didapatkan oleh Haaland Sayangnya bola masih bisa diamankan oleh keeper Inter Milan Di bahagian pertama ini secara statistik Cara penguasaan bola Manchester City lebih unggul daripada Inter Milan Namun sayangnya sampai pulit panjang tanda bahagian pertama berakhir Sekar kacamata bertahan sampai pulit panjang dibunyikan Pada bahagian kedua Manchester City makin meningkatkan intensitas permainannya Permainan City lebih baik daripada babak pertama Banyak peluang yang didapatkan Manchester City Namun sejauh ini skor tidak berubah Setelah berusaha mencari celah akhirnya Manchester City berhasil memecahkan kebuntuan Setelah Rodri berhasil membobol gawang Inter Milan di menit ke-86 Gol tersebut merupakan gol tunggal dalam pertandingan kali ini Dan alhasil Manchester City berhasil menyabet gerar Liga Champion pertama kali dalam sejarah Sekaligus mengantarkan Manchester City meraih triple winner di musim ini Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wasan baru bersama Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Terima kasih Mator Saklangkong Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sepak bola Salam olahraga